Di tengah bergulirnya sidang gugatan sengkata pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi mencuat kabar soal rencana pertemuan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Sukarno Putri dengan Capres Pemenang Pemilu Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sering minta tanggapan mengenai hal ini menyinggung soal pertemuan serupa sosial gelaran pemilu 2014 lalu. Dalam keterangan pada Selasa 2 April di Cikini, Hasto berucar sejauh ini Prabowo dan Megawati tak memiliki persoalan tertentu. Meski begitu Hasto mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan lebih baik dilaksanakan seusah gelaran sidang DMK dan proses hukum lainnya. Sementara itu terkait rencana pertemuan yang akan dimulai oleh Ketua DPP-PDIP Puan Marani, Hasto menjelaskan sebagai Ketua DPR maka Puan memang harus mengadakannya. Menurut Hasto, Puan akan mengadakan pertemuan dengan pihak yang pro maupun kontra. Adapun sebelumnya, Puan tampak terlihat dalam kegiatan buka bersama di kediaman Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani pada Kamis pekan lalu. Namun, keadaan Puan tersebut telah dipastikan tidak terkait dengan politik. Hal ini telah disampaikan oleh pihak TKN ataupun PDP sendiri. Mas Hasto, ini soal pertemuan, rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang dikatakan oleh bangsa itu akan didahului oleh pertemuan Mbak Puan dengan Pak Prabowo. Ini bacaan dari PDIP, maksudnya agar seperti apa mas tujuannya gitu? Kayak kita kan sudah terbiasa, bahkan 2014 ketika Pak Prabowo di dalam pemilu presiden kalah, itu kita juga mengadakan pertemuan Ibu Mega juga adalah sama. Maka, mengingat tahapan-tahapan ini masih berjalan, ya tentu saja untuk Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak ada persoalan untuk bertemu. Tetapi, tentu saja momentum yang tepat adalah setelah seluruh tahapan, mahkamah, konstitusi, dan proses hukum yang diapalipin diperjuangan. Sedangkan Mbak Puan dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR, memang harus mengadakan pertemuan dengan seluruh anak bangsa terhadap seluruh tokoh-tokoh politik nasional, baik yang pro maupun yang kontra. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!